Halo semua dan kembali lagi bersama saya Vigo Molana. Di video kali ini saya akan membahas alur film yang agak berbeda dari film yang sebelumnya. Apaan tubang filmnya? Film kali ini adalah film keluarga. Oke ini dia film Legacy Peak 2022. Di awal cerita, kita berkenalan dengan Jason yang membeli beberapa makanan di sebuah minimarket. Setelah itu, terlihat Noel, Sam, dan juga Ben yang pergi ke sebuah bandara dengan mobil hitamnya. Rupanya Jason telah berada di sana dan mereka berdua adalah pasangan baru walaupun Noel telah dikaruniai dua anak yaitu Sam dan juga si Ben. Mereka bertemu di sana untuk pergi ke rumah kakek Sam dan juga Ben menggunakan pesawat kecil yang disewa oleh Jason. Hal itu juga sebagai bentuk perkenalan antara Jason, Sam, dan juga Ben. Noel tidak ikut bersama mereka. Akan tetapi Noel akan menyusul mereka saat mereka bertiga telah tiba di rumah ayahnya. Pemberangkatan akan dilakukan. Sebuah pesawat dikeluarkan dan sedang disiapkan. Sebelumnya, Jason meyakinkan kepada Noel untuk menjaga anak-anaknya dan mereka lepas landas menggunakan pesawat kecilnya. Di atas mereka bertiga melihat pemandangan yang sangat indah. Di sini Ben tak bisa berhenti berbicara karena kekegumannya akan pemandangan yang dilihatnya. Namun setelah itu, seksial mendatangi mereka bertiga. Pesawat yang ditunggangi mereka dihantam oleh sekelompok burung yang sedang terbang. Hal itu membuat pesawat mereka mengalami kebocoran yang membuat Jason memutuskan untuk menurunkan pesawatnya. Akhirnya, mereka mendarat. Jason sempat mengambil radio untuk meminta bantuan tetapi radio pesawat itu rusak akibat hantaman burung tadi. Sembari menunggu Jason memperbaiki pesawatnya, Sam mengobati Ben yang sedikit terluka. Akan tetapi, setelah dinyalakan usaha, Jason tidak menghasilkan apa-apa. Karena hal tersebut, rencana B dilakukan. Jason menyuruh untuk membuat tenda sementara. Mungkin tim penyelamat akan tiba hingga mungkin 6 hari setelahnya. Sementara Jason akan pergi ke posko bantuan yang tak jauh dari tempat itu. Akan tetapi, Sam tidak setuju karena dia khawatir akan keselamatannya. Sam sedikit bertengkar dengan Jason karena hal itu. Tetapi itu hanya kepanikan mereka tentang situasinya. Akhirnya malam yang dingin menghampiri mereka. Mereka beristirahat di depan api unggun yang telah disiapkan. Kesokan harinya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke posko yang Jason sebutkan kemarin. Mereka menyiapkan barang-barangnya dan pergi dari tempat itu. Di jalan mereka tidak sengaja melihat sekembulan rusa yang sedang memakan rumput. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya dan sampai di sebuah danau yang telah membeku. Di sini Sam diperintahkan untuk membuat tenda. Sementara Ben diperintahkan untuk melubangi es yang telah membeku. Karena Jason akan memancing untuk makan malam mereka. Walaupun sebenarnya Jason lah yang banyak mengularkan tenaga. Akhirnya ikan memakan umpan mereka. Dan seekor ikan yang agak besar bisa didapatkan. Saat akan Ben mengeluarkan pisau, Jason marah karena telah lancang mengambil barang milik Jason. Ternyata pisau itu adalah satu-satunya benda yang diberikan ibunya kepadanya. Bukan hanya itu, cincin yang akan diberikan kepada ibu Sam dan juga Ben adalah barang yang juga dijaganya selama ini. Jadi Jason sangat berhati-hati agar tidak kehilangan barang-barang itu. Malam pun kembali mendatangi mereka. Jason bercerita banyak kepada Sam dan juga Ben. Sehingga mereka berdua sangat bisa merasakan kehadiran sosok ayah. Namun tiba-tiba, auman serigala mengagetkan mereka seketika. Kesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan melewati hembusan angin yang sangat kencang. Dan setelah sekian lama, mereka pun sampai di posko bantuan. Di dalam mereka tidak menemukan apapun. Mereka bertiga pun berpencar untuk menemukan barang yang mungkin bisa digunakan. Ternyata, posko tersebut telah ditutup karena adanya pemotongan anggaran. Tak lama kemudian, auman serigala kembali muncul. Dan pada hari keberuntungannya, mereka bertiga menemukan kendaraan. Akan tetapi, kendaraan itu ada beberapa bagian yang telah rusak. Tetapi hal itu tidak menjadi masalah karena Jason dapat memperbaikinya. Jason mulai memperbaiki ditemani bocil kacamata yaitu si Ben. Ketika Ben ingin pergi ke ruangan posko tadi, serigala telah berada di depannya. Untungnya, Jason berhasil memancingnya. Tetapi, ketika di dalam, Sam yang tadinya ingin membuat makanan, api yang dinyalakannya menjalar di ruang posko itu. Akhirnya, kendaraan itu bisa dihidupkan. Dan mereka pun pergi dari posko itu. Tetapi, karena Sam dan Ben berebut ingin menyetir, kecelakaan pun tak dapat dihindari. Sam pingsan. Tetapi tak lama kemudian, dia tersadar. Di malam harinya, saat semua tertidur, Ben diam-diam berjalan menjauhi mereka berdua. Setelah Jason dan Sam tersadar, mereka berdua kaget dan segera mungkin untuk mencari si Ben. Tetapi setelah lama mencari, Ben berhasil ditemukan. Mereka bertiga kembali beristirahat di tempat itu juga. Kesokan harinya, Jason dilempari salju. Sam dan Ben memberikan kejutan karena hari itu adalah hari Natal. Jason tak menyangka, dia diapresiasi, walaupun Jason bukan ayahnya. Setelah itu, mereka menyentap makanan yang disediakan oleh Sam tadi. Beberapa saat kemudian, Doggy milik kakek Ben dan juga Sam menghampirinya. Mereka pun mengikuti Doggy itu melewati jembatan pohon yang terbentang. Setelah sekian lama berjalan, para serigala kembali datang. Mereka memasang perangkap dan mengenai beberapa serigala itu. Kemudian, kakek Sam dan juga Ben datang. Dia memberikan senjata kepada Jason. Dan akhirnya, mereka berempat selamat dari serangan serigala. Beberapa saat kemudian, ibu Sam dan juga Ben telah menyusul mereka. Dan film Legacy Peak 2002 ini telah tamat. Terima kasih telah menonton!